Intro Berdasarkan surat keputusan Kepala Staff TNI Antar Laut tentang rencana penghapusan 15 unit KRI pada Renstra 2 MEF 2015-2019 Menindak lanjuti rencana penghapusan tersebut TNI Antar Laut telah membentuk tim penelitian dan pencelaan dengan merekomendasikan sebagai berikut Secara teknis bahwa kondisi material tidak layak digunakan akibat bangunan kapal dan pertipaan banyak yang keropos B. Permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi komunikasi dan instrumen di anjungan sudah tidak bisa digunakan lagi C. Kondisi platform dan sewaku tidak layak dipergunakan serta D. Tidak efisien untuk diperbaiki atau refurbishment E. Dengan melihat kondisi tersebut maka didapatkan nilai taksiran limit jual atau lelang dari KRI Teluk Penyu 513 sebesar 4,91 miliar rupiah dengan nilai perolehan sebesar Rp. 121,03 miliar rupiah dan KRI Teluk Mandar 514 nilai limit sebesar Rp. 695 juta rupiah dengan nilai perolehan Rp. 121,89 miliar rupiah selamat menikmati